Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, Madura menyebutkan persiapan logistik pemilu 2024 sudah mencapai 50 persen. Sementara ini beberapa logistik yang diterima KPU berupa kotak suara, botol tinta, spidol, ID card, dan lainnya. Hal tersebut disampaikan Fathor Rahman, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, Divisi Sesdik Liparmas dan SDM. Menurut Fathor Rahman, hingga saat ini kurang lebih logistik pemilu 2024 yang sudah diterima mencapai 50 persen. Di antaranya yakni kotak suara, botol tinta, spidol, kemudian ID card yang diletakkan di Gudang Bulog, Jalan Raya Telanakan, Desa Larangan Tokol, Kejamatan Telanakan. Sedangkan untuk alat logistik yang masih ditunggu berupa alat pencoblosan, berserta bantal, label, dan karet untuk mengikat surat suara, kemudian surat suara, dan lainnya. Jadi sudah 50 persen alat kelengkapan TPS yang sudah berada di Gudang Logistik, hingga yang sedang kita tunggu hari ini dan kedepannya itu adalah kayak lacoblos sama bantalan, kemudian label, karet untuk mengikat surat suara, kemudian surat suara, dan lain-lain. Yang jelas yang sudah datang itu baru itu yang sudah nyampe di Gudang Logistik itu. Sudah suara-surat suara, tinta, alat tulis, kayak spidol, sal spidol kecil, kemudian wolpen, dan limb. Ini laporan dari penjaga gudang, karena kan setiap data kedegatan logistik juga akan diawasi langsung oleh penawas lu dan pihak kepolisian. Tidak ada laporan bahwa kotak suaranya rusak, suarat suaranya rusak, tidak ada. Artinya memang kondisinya baik-baik semuanya, dan kita sudah mengantisipasi memang karena kayak kotak suara, kemudian tinta, dan lain-lain itu yang ditaruh di Gudang Logistik itu kan karena masih penggunaannya cukup lama, sehingga memang sudah kita antisipasi dengan menyemprotkan anti-hikuman, kemudian anti-raya, dan segala macamnya di Gudang penyimpanan logistik pemilu. Pihak KPU Pemekasan juga memastikan bahwa logistik pemilu 2024 yang diterima tidak rusak, dan dipastikan dijaga dengan aman. Kemudian untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, KPU juga menyemprot anti-kuman dan anti-raya. Hadif Tanzil, JTV